Intro Mahkamah Konstitusi telah membacakan putusan uji materi terhadap UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terkait batas usia Capres-Cawapres. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang digelar pada Senin 16 Oktober 2023. Salah satu gugatan yang dikabulkan yakni permohonan dari mahasiswa unsa bernama Almasa Kibiru. Dukti dari Tribun Solo, MK menyatakan batas usia Capres-Cawapres tetap 40 tahun. Namun batasan usia itu memiliki pengecualian. Bagi kepala daerah atau yang pernah dan sedang menjabat, dapat maju Pilpres meski usianya di bawah 40 tahun. Dengan demikian, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka memenuhi syarat untuk maju sebagai Cawapres. Sebelum adanya kabar soal putusan ini, Gibran mengaku dipanggil untuk dimintai keterangan oleh DPP-PDIP. Pemanggilan itu direncanakan pada Rabu 18 Oktober 2023 mendatang. Gibran diketahui diminta langsung oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Namun putra sulung Presiden Jokowi itu belum bisa memastikan terkait alasan pemanggilan ini. Gibran mengaku selalu melaporkan pada Hasto terkait semua isu terkini menjelang pemilu 2024. Salah satunya mengenai pinangan Prabowo Subianto untuk menjadi Cawapres. Lebih lanjut, Gibran menjelaskan Hasto memintanya datang secara informal. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.